Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi berbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Ferdinand Hutahain Di mana kemarin Ferdinand ini ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di baris krim Polri Namun yang menariknya teman-teman, sebelum Ferdinand itu ditahan Ferdinand itu memberikan catatan kesehatan atau dokumen kesehatan Rewrite kesehatan yang menyebabkan Ferdinand itu mengatakan sahabat itu Bahwa dia mentweet itu karena ada dialog imajiner antara hati dan pikirannya Dan inilah yang menyebabkan dirinya itu ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka Nah, Rewrite kesehatan apa yang menyebabkan Ferdinand itu berkata seperti itu Nah, ini ternyata mendapatkan tangkapan dari Rosyrio bahwa Kalau memang Ferdinand itu punya Rewrite kesehatan yang menyebabkan dia Misalkan melakukan dialog imajiner seperti itu Dia menawarkan perawatan kesehatan Nah, teman-teman untuk lebih jelasnya terkait Rewrite kesehatan apa yang diderita oleh Ferdinand Hutahain Kita akan baca berita teman-teman dari Gala Media News Sempat ngaku sakit Ferdinand Hutahain kini resmi ditahan polisi Roy Suryo mendadak beri tawaran kesehatan Pekiat media sosial Ferdinand Hutahain resmi ditahan di Mabes Polri Usai ditetapkan sebagai tersangka Kasus ujaran kebencian bernuansa sara Sebelumnya, pekiat media sosial tersebut menjalani pemeriksaan hingga hampir 12 jam Di Baris Krim Polri sejak pukul 10.25 WIB Jadi pemeriksaan itu lama teman-teman, 12 jam Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik Diet Saber telah mendapatkan dua alat bukti Sehingga menaikkan status saudara FH dari saksi menjadi tersangka Kata Kepala Biru Penerangan Masyarakat Karopenmas Polri Brikjen Pol Ahmad Ramadan Senin malam 10 Januari 2022 Usai ditetapkan sebagai tersangka Ferdinand langsung menjalani penahanan Pasalnya penyidik khawatir Tersangka melarikan diri Jadi seseorang teman-teman itu bisa ditahan Karena punya dua alasan Yang pertama alasan subjektif Kemudian alasan objektif Menurut kepolisian, alasan subjektif itu karena dikhawatirkan Pertama melarikan diri Kedua menghilangkan barang bukti Ketiga mengulangi perbuatannya Jadi tiga alasan inilah yang disebut dengan alasan subjektif Nah kalau alasan objektif adalah Bahwa tuntutan ancamannya itu lebih dari 5 tahun Dua alasan inilah yang bisa dijadikan dasar polisi untuk menahan FH Namun FH juga bisa mengajukan supaya tidak ditahan dengan jaminan Itu biasanya dilakukan oleh pengacara seperti itu Dan tentunya semua kembali kepada pihak kepolisian apakah ini dilepas atau tetap ditahan untuk 20 hari berikutnya Bukan hanya itu penyidik juga khawatir Ferdinand menghilangkan barang bukti Jadi sekali lagi yang bersangkutan telah dilakukan penangkapan dan penahanan katanya Sebelumnya Ferdinand sempat mengaku saat mengunggah juitan itu dirinya sedang sakit Bahkan ia juga membawa riwayat kesehatannya saat diperiksa di baris krimpolri Inilah penyebabnya bahwa yang saya sampaikan kemarin saya itu Menderita sebuah penyakit Sehingga timbulan percakapan antara pikiran dengan hati ujarnya Menanggapi hal itu pakar telematika Roy Suryo ikut berkomentar melalui juitannya di akun twitternya At krmtroyisuryodua Alhamdulillah setelah sempat beredar info-info dalam link berita Menjelang tengah malam Tadi Brigjen Paul Ahmad Ramadan memastikan FH akhirnya ditahan 20 hari ke depan Juitannya dikutip dalam media Selasa 11 Januari 2022 Lebih lanjut Roy Suryo kembali menawarkan Perawatan jikalau Ferdinand mendadak malami gangguan kejiwaan Mengingat Ferdinand sempat mengaku bahwa dirinya memiliki riwayat penyakit Jadi kalau kampuh teman-teman penyakit dari Ferdinand yaitu gangguan jiwa itu Maka Roy Suryo memberikan tawaran perawatan secara gratis kepada Ferdinand Hutahain Itu kalau kampuh teman-teman Tetapi tawaran perawatan saya di RSK Puri Nirmala masih berlaku loh Bila mana yang bersangkutan mendadak mengalami geji Sambungnya Geji itu kalau tidak salah ya gangguan jiwa teman-teman Sebelum penahanan Roy Suryo sempat Menawarkan Ferdinand untuk dirawat di RSK Puri Nirmala Jogja Saya selaku ketua yayasan menawarkan secara gratis saudara FH Untuk diperiksa lebih netral dan dirawat di RSK Puri Nirmala Jogja Ujar Roy Suryo Ini serius Jadi kalau memang sakit ya dirawat sampai sembuh Agar tidak membuat gaduh masyarakat Tapi kalau sehat ya jalani proses hukum yang berlaku sambungnya Roy Suryo juga sempat menjelaskan Apa itu RSK Nirmala yang digelolanya Apa itu RSK Puri Nirmala Ini memang RSK Atau khusus jiwa Didirikan sudah sejak 1974 Di Jogja oleh alam rahum Prof. Dr. Dr. KPH Sujono SPS SPKG Dulu juga pernah saya tawarkan untuk pengobatan Ahok Saat dia kacau pikirannya Soal tawaran BMP VS Kemenpora Sekarang untuk FH gratis tis tandasnya Ini teman-teman tawaran Dari Roy Suryo untuk Ferdinand Hutaheim Jikalau Ferdinand itu Kambuh lagi penyakitnya Karena sebelumnya FH ini memberikan dokumen Riwayat kesehatan yang menyebabkan Ferdinand itu mengatakan seperti itu Mengatakan bahwa ada dialog imajiner Antara pikiran dan hati Dan kemarin saya juga membahas itu Dialog imajiner Kalau kita bicara tentang dialog imajiner Dialog antara pikiran dan hati Ini saya juga bingung Bagaimana membedakan dialog Antara suara hati dan suara pikiran Sehingga terjadi dialog seperti itu Bukankah pikiran hati itu Menjadi satu kesatuan dalam tubuh kita Kenapa ada kontradiksi seperti itu Kontra antara suara pikiran dan suara hati Tetapi itu memang alasan yang kemarin Disampaikan oleh Ferdinand Hutaheim Berikutnya dia juga membawa Dokumen riwayat kesehatan seperti itu Nah inilah yang menggerakkan Roy Suryo untuk menawarkan Kalau Ferdinand ini mengalami gangguan jiwa Atau kambuh penyakitnya Roy Suryo siap untuk memberikan perawatan Secara gratis di rumah sakit yang Roy Suryo kelola Karena Roy Suryo menjadi ketua yayasannya Sehingga bisa mengambil kebijakan Orang ini Misalkan Ferdinand gratis untuk dirawat Di tempat Roy Suryo tersebut Nah itu teman-teman Pembahasan kita kali ini terkait Tawaran Roy Suryo kepada Ferdinand Hutaheim Nah kalau Kambuh bisa dirawat di tempatnya Roy Suryo Itu kira-kira Teman-teman tawaran dari Pak Roy Suryo Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh